Berikutnya, mengenai macam-macam pembiayaan, kita akan kategorikan berdasarkan yang pertama yaitu kegunaan. Kalau kita lihat dari berdasarkan kegunaan, maka kita akan bagi lagi menjadi yang pertama investasi, itu untuk perluasan usaha atau rehabilitasi, tujuannya sama. Meningkatkan pendapatan. Kemudian yang kedua yaitu modal kerja, yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Hasil akhirnya itu sama, meningkatkan pendapatan. Tapi ketika kita ingin menjual banyak, maka kita harus punya banyak barang dulu. Nah itu berdasarkan kegunaan. Berikutnya, jika kita lihat dari berdasarkan tujuan, itu yang pertama ada yang namanya pembiayaan untuk konsumtif. Konsumtif itu untuk dikonsumsi. Dikonsumsi nggak selamanya harus dimakan, tapi juga digunakan atau dimanfaatkan. Seperti misalkan kita membeli handphone, itu bisa konsumtif, bisa produktif. Konsumtif ketika kita gunakan handphone itu untuk kebutuhan pribadi kita sehari-hari. Yang kedua adalah pembiayaan produktif. Kalau pendapatan pembiayaan produktif itu diharapkan itu akan dapat menghasilkan di kemudian hari. Itu perbedaannya ya, kalau konsumtif tidak menghasilkan, kalau konsumtif tidak menghasilkan, kalau produktif itu menghasilkan. Berikutnya yaitu perdagangan. Kalau perdagangan itu untuk melakukan penjualan. Ya, penjualan sama ya, sebagaimana yang sebelumnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Itu yang kedua ya, berdasarkan tujuan. Berikutnya, yang keempat, berdasarkan, eh yang ketiga, berdasarkan jangka waktunya. Jika kita lihat, jangka waktunya itu dibagi menjadi jangka pendek. Jangka pendek ini biasanya dalam beberapa minggu, beberapa bulan, atau paling lama itu satu tahun. Jika jangka menengah, itu dimulainya lebih dari setahun. Kalau jangka panjang, itu minimalnya tiga tahun. Tapi ada lagi yang keempat, yaitu demand loan atau call loan. Kalau yang ini, tidak bisa dikatakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kenapa? Karena call loan ini atau demand loan ini bisa meminta dana yang diberikan itu kapan saja. Bisa diminta kapan saja tanpa melihat waktu. Bisa beberapa minggu, berarti dia itu termasuk jangka pendek. Tapi bisa juga beberapa tahun, bisa jangka menengah. Tapi bisa juga 10 tahun, berarti jangka panjang. Tapi tidak ada kapan harus dikembalikan. Pokoknya ketika si pemilik dana punya kebutuhan untuk dana tersebut, maka harus dikembalikan. Itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat, yaitu berdasarkan jaminannya. Ada dua, dengan jaminan. Yang kedua adalah tanpa jaminan. Kalau dengan jaminan, itu akan memberikan keamanan lebih kepada si pemberi dana. Kenapa? Ketika si penerima dana itu tidak berhasil mengembalikan uangnya, maka dia bisa mengambil jaminannya, kemudian di likuidasi atau dijual. Dan itu menjadi hak milik si pemberi atau pemilik dari modal. Kalau dengan tanpa jaminan, si pemilik dana itu memiliki kepercayaan yang sangat besar. Dan biasanya jika tanpa jaminan itu, imbal hasilnya pun akan lebih besar, karena resikonya besar. Seperti itu. Nah itu adalah yang berkaitan dengan macam-macam pembiayaan. Pembiayaan.